Youtuber Tarik Halilintar menjadi bahan olok-olokan netizen di dunia maya karena disebut sudah menjadi haji sejak usia dua bulan. Komentar-komentar terkait hal itu banyak bertebaran di internet. Semua bermula dari ucapan sang ibu, Geni Farouk, dalam acara lamaran Tarik dan Aliah Masaid. Geni membawa Tarik yang masih berusia 56 hari ikut ibadah haji. Tak lama kemudian, Geni menjelaskan bahwa Tarik sudah haji sejak usia dua bulan itu merupakan candaan di keluarga besarnya. Berikut rangkuman kehebohan Tarik Halilintar di olok-olok sebagai haji sejak usia dua bulan. 1. Malu Tarik Halilintar mengaku malu ketika menemukan komentar tentang dirinya jadi haji sejak usia dua bulan di akun Euro 2024. Komentar tersebut dibubuhkan dalam unggahan tentang Lamine Yamal, pemain asal Spanyol yang bersinar meski usianya baru 16 tahun. Yang paling gue malu ada di komentarnya Euro, komentar di pemain bola Spanyol yang umur 16 tahun. Tapi Tarik umur dua bulan haji, katanya sambil tertawa. 2. Cari komentar paling kreatif. Setelah melihat banyaknya komentar terkait haji saat usia dua bulan, Tarik Halilintar memutuskan untuk memilih komentar paling kreatif dari netizen. Komentar yang paling kreatif dan menarik akan dipilih untuk diberangkatkan ibadah umrah. Pasti banyak banget di luar sana yang pengin datang ke Tanah Suci Mekah. Jadi hari ini aku akan pilih komentar terkreatif tentang haji Tarik ini. Aku mau berangkatkan umroh, tulisnya di Instagram. Adik Atta Halilintar tersebut bahkan tak menentukan persyaratan khusus untuk pencarian komentar paling kreatif ini. 3. Candaan. Geni Faruk, ibunda Tarik Halilintar, akhirnya memberikan klarifikasi terkait anaknya yang sudah haji sejak usia dua bulan. Geni mengatakan, ucapan itu hanya candaan agar Tarik Halilintar menjadi rileks di tengah prosesi lamaran dengan Aliyah Masaid. Itu kan bercanda sayang, kemarin Bang Tarik deg-degan karena mau lamaran, kata Geni kepada Atta Halilintar. Geni Faruk lalu menjelaskan bahwa anaknya memang belum benar-benar menjalani ibadah haji karena tidak menyelesaikan kewajibannya selama di Tanah Suci. Kompas.com jadi bagaimana menarik?